Di Sekian News Update, memirsa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam menangani COVID-19. Hal itu diungkapkan Taufik menanggapi tren kasus COVID-19 yang mulai melandai di DKI Jakarta. Menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, saat ini tingkat kesembuhan kasus COVID-19 di Jakarta sudah mencapai 91,1%. Sementara tingkat kematian di provinsi sudah menurun ke angka 2,1%, jauh di bawah tingkat nasional yang sudah mencapai 3,3%. Tingkat kesembuhan yang tinggi juga bisa dilihat dari menurunnya jumlah pasien di rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, yang telah menutup Tower 4 karena jumlah pasiennya yang terus menurun. Meski jumlah kasus COVID-19 sudah menurun, Taufik tetap menghimbau masyarakat terus disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kita mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh Pem dari KI ya. Ternyata kan memang mulai landai. Kemudian kapasitas SU itu mulai berkurang. Tadinya kan sisa 20%, sekarang mulai berkurang mungkin sisa 40%. Jadi saya kira ke depan masih segeralah diakhiri walaupun memang protokol kesehatan tetap dilaksanakan.